PEMBICARA 1 Kota Bandung Kiwari keringarendapan walurat cahibersih, tina kabutu genep ribu liter cahibersih, pemerintah kota Bandung ngalewatan perusahaan daerah air minum PDAM Tirtawening, ukur mampu nohonan pasokan cahibersih 2.500 liter per detik. Piken nohonan kurang na debit cahib, PDAM Tirtawening, rukun gawe jeng perum jasa Tirta 2, piken niaga ken cahibersih, curah. Eta ketakte dilakonan ngalewatan ketaknanda tangan no takasapukan antara PDAM Tirtawening, jeng perum jasa Tirta 2, anu disaksian ku wali kota Bandung Oded M. Daniel. Wali kota Bandung Oded M. Daniel meharap etarukun gawe antara perum da PDAM jeng perum jasa Tirta 2, bisa segancang na di Paju, ukituna kabutu cahibersih di kota Bandung bisa kacumponan. Dalam tangan penatangan NOI kerjasama antara PDAM atau Bandung dengan perum jasa Tirta 2, bisa dalam tangan kerjasama pengadaan air curah. Sebagaimana kita ketahui bahwa kota Bandung urusan cahib, urusan air, dari dulu punya persoalan. Dan persoalan yang penting khususnya adalah ketersediaan haibah. Alhamdulillah, hari ini kita sangat melaksanakan kerjasama dengan PJT 2, antara PDAM dan PJT 2. Insya Allah akan kerjasama mengadakan pengadaan air curah. Di kebutuhan air curah di kota Bandung, setahun 2021 itu PDAM di kota Bandung masih membutuhkan kapasitas sebesar 3.500 liter per detik untuk bisa melayani 100% penduduk kota Bandung. Jadi, kalau di total, per tahun 2021 itu kita butuh sekitar 6.000 liter per detik. Namun PDAM saat ini baru mampu 2.500 liter per detik. Itu hanya bicara tentang domestik, artinya rumah tangga. Ini bicara tentang industri pariwisata, topik, industri-industri lainnya. Upama etap proyek teh bisa dipaju, tangtuna tilur 1.500 liter cahai bakal disalurkan. Tina curup jompong, jengisah guling, KPDIAM tirtawening, turta bisa disalurkan langsung ke masyarakat. Wih tuna mahal ayah warga Bandung anukurangan cahai bersih. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Wih tuna mahal ayah warga Bandung anukurangan cahai bersih.